Ya, terima kasih. Jadi memang betul di perjanjian baru mengingat kembali tadi bahwa yang dibukakan oleh si PC ya, CP. Tadi itu adalah perjanjian baru. Rata-rata di perjanjian baru 90% itu kurios tentang Yesus disebutkan Tuhan. Kurios itu ada dua makna. Tuhan, Rabi. Lalu di bahasa Yunanikan, itu dijadikan menjadi Tuhan. Itu tidak nyambung. Sementara Yesus itu datang untuk Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Yahudi, kenapa tidak dipakai dengan menggunakan bahasa Ibrani? Makna Tuhan itu pakai menggunakan bahasa Ibrani, jangan Yunani. Sama lah contohnya saya datang untuk orang Medan. Lalu yang menggunakan, membahas pandangan dia tentang saya itu pakai orang, mohon maaf, orang kita orang Sunda. Saya orang Sumatera. Yang tidak nyambung. Artinya pasti bersalah. Maknanya pasti bersalahan. Jadi saudara-saudaraku, gunakan data yang sesuai dengan zamannya Yesus. Karena di perjanjian baru itu 90% coba merujuk pada original teksnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak. Tidak ada. Bahkan original teksnya di kodex abad keempat itu tidak diketahui siapa yang menuliskan. Harusnya kan di abad pertama kalau memang dia itu adalah kesaksian Yesus gitu. Kenapa kita tidak mau jujur gitu. Jadi saudaraku berikan data yang dibahas tentang ketuhanan Yesus. Jangan kau bahas Al-Quran. Sebab yang satu persatu kita akan bahas Al-Quran nanti. Tetapi bahas dulu, banta dulu data saya. Saya bukan berarti saya menghindar pertanyaan. Tidak. Saya bilang, jawab dulu pertanyaan dari saya. Mana kodex tertuanya? Langsung Anda melompat ke Al-Quran. Nah berarti itu ciri-ciri orang-orang yang framing dan tidak punya data. Semua yang data yang dibawakan tadi itu perjanjian baru. Bagaimana Anda bisa mengambil patokan perjanjian baru setelah Yesus, setelah tiada dan murid-muridnya? Ya tidak ada yang banta pada saat itu. Coba kau katakan dia Tuhan di saat dia hidup. Bahkan ketika dia ke Galilea. Orang-orang memanggil dia, ya betul kau ini adalah seorang Nabi. Yang kami tunggu-tunggu. Orang Yahudi mengatakan demikian. Kalau contohnya Yesus tersebut, dia tidak menyatakan dia adalah seorang Nabi dan dia menyatakan Tuhan. Dia akan membanta, ya. Saya adalah Tuhan. Tetapi dalam nubuat ketika di Galilea itu Yesus memberikan, seorang perempuan memberikan air minum kepada Yesus. Justru Yesus mengatakan, betul. Itulah saya. Seorang Nabi. Bagaimana Anda membanta? Anda yang baru hari ini hadir, tiba-tiba Anda mentuhankan dia. Sementara orang-orang di saat itu hidup sejaman dengan Yesus memanggil dia Nabi. Bukan Tuhan. Jadi tolonglah. Kita bukan framing, tapi kita berikan data. Saya kasih data tadi. Hosea. Bilangan. Samuel. Saya berikan data lagi. Di Matius tadi. Sebab itulah Yesus berkata. Engkau memanggil namaku Tuhan. Tuhan. Engkau bernubuat dengan namaku. Melakukan muzizat namaku. Tetapi aku tidak mengenal engkau. Menyalah engkau daripada aku. Karena kalian semua membuat kejahatan. Karena kenapa? Karena kalian memanggil dia Tuhan. Salah kau untuk mentuhankan. Salah kau menyembah. Dia itu hanya perantara. Seperti Musa. Apa? Apa dasar kau mentuhankan? Yohanes 13 ayat 13 ini sering dibawa oleh orang-orang oten. Kalau merujuk pada original teksnya itu bukan Tuhan. Tuhan. Lord. Jadi jangan diotak hati Alkitab itu. Jika kau pengikut Yesus. Cukup kotak hati apa perkataan Yesus. Yang merujuk pada original teksnya. Bukan terjemahan LAI. Lanjut Bang. Oke. Siap. Abang Dhajiman. Sambut. Kita sambut. Yaitu Bang Sedot. Selamat malam. Assalamualaikum. Shalom. Selamat malam. Salam. Silahkan Bang. Ini kalau mau berdiskusi silahkan. Yaitu membawa data Bang Sedot. Ini ada tema. Yesus ternyata bukan Tuhan. Ini ada narasumber yaitu Bang Jiman Abdul Manaf. Silahkan Bang Sedot. Ya saya mau nanya nih. Bang Jiman nanti kan udah Islam sekarang. Nanti kalau mati masuk kemana? Ke neraka atau surga? Jadi sesuai dengan dalam Al-Quran. Sesuai dengan yang dibawakan oleh Baginda Rasulullah. Ketika kami itu mati ada namanya hari di mana kami itu ditimbang amal dan perbuatan kami. Yang menyelamatkan kami itu bukan Baginda Rasulullah. Tetapi amal kami. Apa amal itu salah satu mengikutinya? Masuk dalam Islam. Al-Islam. Agama yang benar. Bukan agama yang dibuat oleh manusia. Apa perbuatan kami? Mentah hati. Sabar dulu. Sabar dulu Bang. Ketika kami masuk Islam. Kami mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah. Melakukan kewajiban kami. Itu adalah kami orang-orang yang akan masuk surga. Kami dijanjikan surga ketika kami taat. Makanya disebutkan orang-orang Islam. Ada juga orang yang tidak mukmin. Mukmin itu adalah orang-orang yang taat. Sama dengan yang diperkataan Alkitab. Ya di Zakaria dan Ezekiel. Bahwa dosa anak tidak ditanggung Bapak. Dan dosa Bapak tidak ditanggung anak. Melainkan dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Begitulah Islam juga mengajarkan. Menegaskan kembali. Jadi tidak ada seperti yang dilaksanakan pandangan-pandangan Kristen. Bahwa penebusan dosa itu ditebus oleh Rasulnya atau Nabi. Oleh Allah SWT. Kami bertanggungjawab dengan segala perbuatan kami. Tetapi ketika kami masuk Islam. Kami berbuat dosa. Kami akan tetap dihukum dalam neraka. Tetapi kami akan kembali ke fitranya. Yaitu di dalam jannah. Setelah hari penghukuman kami selesai. Lanjut dong. Ya tadi saya mau bantau. Tadi katanya di hadis Muhammad bilang. Kamu gak bisa pakai amal kamu untuk masusul. Gimana itu? Jelas. Amal tidak cukup. Saya sudah sampaikan. Kau harus mengikuti dia. Cara dia mengikuti. Jadi gini saudaraku. Ada orang non-muslim. Dia orang yang baik. Dia memberi bantuan. Dia saling membantu. Dia memberikan bantuan kepada. Dia orang baik. Dia orang tidak tercelah. Dalam dunia. Apakah dia masuk neraka? Apakah dia masuk surga? Tentu masuk neraka. Karena kenapa? Dia tidak mengikuti Al-Islam. Tidak mengikuti Nabi Muhammad. Tidak berpatokan pada Al-Quran. Jadi pertanyaannya. Bagaimana dengan amal-amal yang dilaksanakannya? Allah akan membalasnya di dunia. Seperti rejeki lancar. Tetapi akan Allah perhitungkan di akhirat nanti. Lanjut dong. Tidak mengikuti Yesus. Mati langsung masuk surga. Karena sudah ada penebusan dosa. Karena mengikuti Yesus. Betul atau tidak? Betul. Oke. Kehidupan dengan Kristen. Tetapi kami dalam Islam. Kami tidaklah langsung masuk surga. Tidak masuk jannah. Kami akan ditimbang amal dan perbuatan kami. Kami akan ditimbang apakah kami sudah mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Mengikuti Al-Quran. Mengikuti agama Allah yang diridoinya. Bukan agama manusia atau tidak. Saya sampaikan lagi. Ketika kau sudah mengikuti. Lalu kau tidak melakukan amal juga. Amal yang baik. Tidak taat. Anda tetap akan masuk neraka. Sebagai dicucilah dosa-dosamu tadi. Tetapi kau akan dikembalikan ke jannah. Selesai dicuci dosa-dosamu tersebut. Beda dengan Kristen. Dalam pemahaman Al-Quran. Kau akan diduduki di tempat yang paling dalam. Apa itu? Neraka jahannam. Dan kau tidak akan kembali kepada fitramu yaitu jannah. Lanjut bang. Boleh saya tambah ya. Saudaraku. Iya lanjut. Tunggu, tunggu. Tunggu bunda. Biar ditanggapi dulu sama dia. Oke, oke. Kalau diskusi begini nanti tuh. Turun lari dia. Mainan gue. Jadi gini. Dia menanyakan. Tadi saya sudah dapat poinnya. Itu pertanyaan yang saya jawab. Barusan kemarin di rumbang inspirasi. Ya kami kan punya penebus dosa. Kami langsung masuk surga. Wah enak kali batang hidung kau mau langsung masuk surga. Habis kau bunuh tadi ibu kau. Habis kau perkosa ibu kau. Tiba-tiba mati kau masuk surga. Beda dalam Islam. Walaupun kamu masuk Islam. Tetapi dosa-dosa kau yang kau lakukan di dunia itu. Akan dicuci dulu. Akan ditimbang. Apakah benar-benarkah kau orang-orang mukmin atau bukan. Orang-orang yang taat. Karena dalam Islam ada orang-orang Islam tapi tidak mukmin. Tetapi orang-orang Islam sudah pasti akan kembali ke surga nanti setelah selesai penghukumannya. Dia tidak menjadi bara api. Bara api neraka itu. Atau diduduki neraka jahannam yang paling hitam. Pekat. Tidak. Itu orang-orang yang tidak masuk Islam tempatnya. Jadi saya sudah beberapa kali terangkan. Ya mungkin mereka tidak paham gitu. Jadi ya wajar-wajar saja. Mereka mencari kesalahan lalu lari gitu. Lanjut. Langsung dengan bertatap muka. Bertatap wajah dengan Allah langsung. Secara langsung dalam Alkitab. Saya tadi tidak ada menjelaskan bahwa Yesus sudah ketemu Allah langsung tidak. Ya disuruh itu saya balik. Supaya Anda nyampe bahwa Allah ini. Bertanya sesuai narasinya Abang. Bukan saya sudah menjelaskan. Saya belum ada menjelaskan bahwa Yesus sudah ketemu langsung. Saya bertanya sesuai narasinya Abang gitu. Saya kasih contoh dalam Alkitab Abraham ketika menaikkan pisau untuk mengorbankan anaknya di atas mezbah. Allah berkata langsung. Tapi dia tidak melihat wajah Allah. Musa disampaikan firman 10 perintah apakah langsung bertemu? Tidak. Melalui betulisan batu. Makanya saya tanya kita sepakat berarti tidak ada yang kita pernah ketemu Tuhan kan. Itu benar. Itu menurut Allah dengan cara-caranya dan cara-cara utusannya. Sudah saya tidak tanya itu. Saya tanya sekarang kita sepakat tidak bahwa dari semua Nabi ini termasuk Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan. Begitu kan. Saya sudah katakan. Tidak usah tanya balik. Benar tidak begitu? Kita sepakat dulu. Iya oke benar. Oke si. Kita sepakat ya. Sekarang saya tanya lagi. Oke. Sini kan teman-teman bilang Yesus itu manusia baja. Kenapa kalian harus percaya? Saya balik lagi. Kenapa kalian harus percaya Muhammad juga? Kalau memang itu sama-sama utusannya saja. Kenapa begitu? Kan begitu? Weh saudaraku. Baginda Rasulullah Muhammad itu. Kami Nabi Muhammad. Itu mengimani dia bukan sebagai Tuhan. Tetapi sebagai utusan Tuhan. Sebagai perantara dari Allah. Yesus yang kau iman itu. Itu kau Tuhan kan. Itu disitu salahnya poinnya. Baginda. Ya makanya tadi kan di awal saya tanya konsep ketuhanan itu seperti apa. Saya sudah jelaskan. Konsep ketuhanan itu di Hosea. Bahwa dia tidak serupa dengan makhluk. Apalagi dengan manusia. Dibilangan dia bukan anak manusia. Apalagi manusia. Dua Samuel. Dia tidak serupa dengan apapun. Itu konsep ketuhanan. Betul. Justru itu lalu yang kau Tuhankan sekarang manusia atau bukan? Serupa dengan manusia atau bukan? Pertanyaan saya. Pertanyaan tidak dengan perkataan Allah? Ya oke. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Apakah mustahil bagi Allah. Untuk melakukan sesuatunya. Segala sesuatunya. Segala apapun tidak mustahil bagi Allah. Tetapi dia punya batasan dalam diri. Bahwa kodratnya itu tidak boleh dilewatinya. Contohnya. Anda seorang laki-laki. Bisa gak Anda di tengah-tengah umum memakai rok? Kenapa tidak? Bisa. Tetapi sekarang. Selama ini lihat orang laki-laki pernah pakai rok. Pernah gak lihat? Iya. Saya tanya diri Anda. Sekarang Anda berani gak memakai rok. Lalu nikah kepada sesama jenis. Anda seorang laki-laki. Bisa gak Anda? Kodratmu adalah seorang laki-laki. Bisa gak Anda? Tentu bisa. Tentu bisa. Tentu bisa. Tetapi apakah Anda mau. Melewati batasan kodratmu. Kalau saya mau kenapa tidak? Iya. Kalau saya. Ada bahasa konjungsi di situ. Kalau mau. Tetapi Allah tidak akan mau melewati batasan-batasannya. Apalagi menirukan, menyerupai dengan ciptaannya. Ciptaannya itu adalah makhluk yang bernuh dengan dosa. Itu menurut siapa? Bahwa Tuhan tidak bisa melewati itu? Menurut siapa? Oke. Oke. Saya ikuti narasi Anda ya. Saya paham. Saya ikuti narasi Anda. Di mana dalam Alkitab Allah itu menjadi manusia? Saya ulang balik. Di Alkitab kan jelas. Firman yang menjadi manusia. Aduh. Aduh. Saya sudah duga. Terima kasih telah mengkonfirmasikannya. Ya. Pada mulanya Firman. Sabar dulu. Pada mulanya Firman. Firman menjadi manusia. Biar saya jelaskan. Firman itu berasal dari mana? Dari Allah tuh. Firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Bukan Allah yang menjadi manusia. Selesai. Terima kasih. Betul. Ya. Memang itu aku. Ya udah. Bukan Allah yang menjadi manusia. Tapi perkataannya. Sama seperti saya seorang penyihir. Jadilah batu. Bukan saya yang menjadi batu. Tetapi perkataan. Perkataan saya itu berubah. Berinvestasi menjadi manusia. Menjadi batu. Bermanifest dengan menjadi batu. Itu perkataan saya. Bukan diri saya. Firman itu adalah sabda perkataan. Iya. Itu perkataan. Bukan Allah kan? Makanya Yesus itu. Memang Yesus itu manusia. Tidak ada yang bilang Yesus itu Tuhan sejak lahir. Tidak. Iya. Justru itu saya balik kepada Anda. Iya. Kenapa Anda mentuhankan yang. Kan Anda menyatakan tadi. Tadi saya bilang tadi Yesus itu. Kenapa Anda katakan Tuhan? Karena. Dia itu adalah pada mulanya adalah firman. Saya jawab firman itu apa? Anda tidak bisa. Anda tidak bisa menjujur. Bahwa firman itu yang menjadi manusia. Ya memang. Alah yang menjadi manusia. Yaudah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Begini. Kami orang Kristen percaya. Yesus itu manusia biasa. Iya. Memang dia manusia. Karena kalau dia bukan manusia. Tidak mungkin kita bisa lihat dia kan. Tadi Tuhan tidak mungkin bisa dilihat. Justru dia dari manusia dulu baru bisa lihat. Kenapa kita menganggap dia Tuhan? Ya karena perbuatannya. Karena perkataannya. Oke. Allah yang berkata ini ya Allah. Ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah. Dan bukan manusia. Yesus telah menjadi manusia. Pertanyaannya. Konsisten tidak perkataannya Allah? Perkataan yang mana yang tidak konsisten? Hosea 11 ayat 9 sampai 12. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Manusia yang kudus. Di tengah-tengahmu. Bahkan dibilangnya saya itu bukan manusia yang kudus. Seperti Yesus itu adalah manusia yang kudus. Yang sudah dijamin dosa-dosanya itu akan dihapuskan. Tidak berdosa. Bahkan dia tidak menyamakan dirinya seperti itu. Bagaimana Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Allah itu pernah menjadi manusia. Bagaimana cara berpikirmu? Tidak pernah Allah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah firmannya. Ya sudah. Kalau firmannya berarti kau tidak perlu mentuhankan firmannya. Yang kau tuhankan adalah orangnya. Paham Anda? Makanya dengar dulu. Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan setelah dia meninggal. Karena dia bangkit. Siapa yang mengangkat dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit? Siapa yang mengangkat dia menjadi Tuhan? Tuhan harus diangkat? Iya, iya. Siapa yang menobatkan dia menjadi Tuhan? Ya, makanya bertanya saya Tuhan apakah harus diangkat? Tadi pejawaban Anda, argumentasi Anda setelah dibangkit dia dituhankan setelah dia tidak ada. Saya tanya ulang. Siapa yang menobatkan dia Tuhan setelah dia diangkat? Di mana terterah? Di mana datanya? Dengar dulu. Makanya begini. Ah, dengar dulu. Dengar dulu. Makanya saya jelaskan, abang kan tanya. Saya jelaskan. Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan karena dia bangkit. Karena manusia tidak ada bangkit. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah bangkit sampai hari ini. Benar gak? Saudara-saudara, Nabi Muhammad. Eh, bro, Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad manusia, bro. Bodohkan hidup. Justru itu. Ya, sebentar. Saya itu mau menyambut Christian Hop. Selamat sore. Dari Kristen atau dari Islam? Dari Kristen bang. Oke, siap. Ikutin semuanya bang. Di sini komalnya bang Singaullah yaitu temanya Yesus ternyata bukan Tuhan. Bang Mariam juga ikut bernarasi dengan bang Jiman. Biar kita ada edukasinya juga yang untuk di bawah juga. Silahkan, silahkan. Sebelum saya bertanya, saya... Sebelum memulai saya bertanya. Agusto itu. Nanya dulu sama Agusto bang Kristus. Biar ada sopan santunya kita. Saya bertanya nih bang. Dari setiap narasi yang Anda bawa di sini nih bang. Dalam bibel ya. Dalam bibel, dalam Injil. Yang dimaksudkan Yesus di sini. Catat ya bang. Saya nanti catat nih. Iya, saya akan mencatat. Saya akan mencatat. Apa narasinya anda? Mungkin poinnya langsung aja bang Kristian. Bentar ya. Saya kesinyala kamera dulu ya. Buat ya apa. Oh, gak usah, gak usah gini aja. Bang, jangan berbalik bang. Poinnya aja bang. Astagfirullah. Tuhan anda bawa narasi dalam kitab suci. Narasinya gini bang. Yesus itu ternyata bukan Tuhan. Kita buktikan seorang manusia itu bisa menjadi Tuhan. Karena Raja Selatan juga manusia bang yang bercita-cita menjadi Tuhan. Silahkan. Oke, saya tanya nih. Dari setiap narasi ini, anda menyimpulkan dari Alkitab. Oke, karena di Alkitab, anda mengutip bahwa dia berkata, dia Nabi Tuhan satu-satunya. Jadi gini bang. Saya mau tanya nih. Apakah dalam Alkitab yang sudah dikatakan oleh dia sendiri, engkau adalah satu-satunya Tuhan. Apakah Yesus yang di dalam Alkitab yang bersabda bahwa Tuhan itu adalah dia yang di atas. Sama dengan Nabi Isa. Namanya itu Yesus atau Nabi Isa itu namanya sama. Oke, silahkan Bang Jiriman atau Bang Meriam. Bang Meriam ini mulai tadi. Diam aja ini. Ini Bang Meriam. Kalau sama. Bang Meriam di monitor. Iya, iya, iya. Bang Meriam. Jadi, abang yang menjelaskan. Iya, 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 brother. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi begini, karena kebetulan kita juga udah lebih sama dulu kita di kekristianan. Jadi gini, memang agak sensitif ngebahas tentang kekristianan ini. Karena masih saudara juga masih banyak dikristian, kan? Jadi. Ini Bang, gini Bang. Saya rasa, saya rasa. Saya rasa, saya juga potong. Kan, Yesus ini, yang di dalam Alkitab ini, keturunan dari Abraham nih. Abraham ya, catat ya. Muhammad ini, keturunan dari Ismail, yang juga dari Abraham. Saya catat ya. Yesus ini, yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini. Dia mengatakan, Tuhan itu satu-satunya yang Esa. Artinya, kamu katakan dia, Nabi. Apakah Yesus ini, yang dari keturunan Abraham dan Nabi Isa itu, di dalam Al-Quran yang ada dari, dan juga dari keturunan Abraham ini, nama Yesus dan nama Isa itu sama. karena menyebut satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, ya, jadi begini aja, brother. Kalau kita urut nanti dari mulai atas, intinya kita mencari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, kan? gitu, yang maaf pencipta itu. Intinya, kalau untuk urusan Yesus, Muhammad, Adam, Isa, dan segala macam, selagi itu yang dinamakan ciptaan, tidak akan bisa menjadi maaf pencipta. Nah, syarat dan standar untuk jadi Tuhan itu, Tuhan yang maaf pencipta itu... Nah, gue tanya ini namanya... Nanti saya jawab, nanti saya jawab, nanti saya tahu arah Anda itu. Anda stop dulu aja ya. Gitu loh. Nah, intinya syarat untuk menjadi Tuhan itu, dia harus mampu menciptakan. Bukan, bukan dia harus mampu menciptakan. Dan segala yang terlihat itu, berarti adalah ciptaan, kan gitu. Nah, kita sekarang berbicara tentang ketuhanan. Kalau di dalam perspektif di Islam, kami di Islam itu jelas Tuhan kami itu ketika ditanya siapa Tuhanmu adalah Allah. Semua Islam akan menyatakan Allah. Karena pernyataan... Benar dulu, kamu diam dulu, Christian. Diam, Christian. Kamu diam dulu. Kamu nggak boleh mengikuti kehendak kamu, harus apa yang kamu tanya itu kamu dijawab. Ini untuk semua di bawah itu banyak, supaya jelas semua rangkulannya gitu loh. Ya, baru nanti saya masuk gitu loh. Nah, ini kan persoalan kita. Ini adalah Tuhan yang mana sih yang benar yang harus disembah. Kan itu. Tadi Bang Agustus juga. Jadi, supaya merangkul. Nanti saya bawa juga dari Bible gitu loh. Jadi, saya ambil dulu dari perspektif Islam. Ketika Islam ditanya siapa Tuhanmu, pasti semua menjawab Allah. Karena Allah juga menyatakan dirinya di dalam Al-Quran kami, di dalam kitab suci kami. Sembahlah aku dan lakukanlah sholat untuk mengingatku. Ada di sholat toha itu. Ayat 14. Itu bukan kata kami, tapi kata Allah langsung. Baru ada lagi di ayat Al-Baqoro, ayat 284. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Baru Al-Baqoro 225, 255 bagi Allah apa yang di langit dan di bumi. Dia lah baru Al-Ikhlas, ayat 1. Dia lah Allah yang Maha Esa. Nah, itu kalau dari perspektif Islam, nanti bisa dijabarkan. Nah, dari mulai Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, manifestasinya terbaik, itu adalah Adam itu, siapa Adam itu? Itu ciptaan Allah itu. Pertama itu namanya manusia. Manusia itu. Nah, kalau kita mau urut dari yang seperti Bang Kristian, urut, sampai bagaimana, sampai keturunan, keturunan, keturunan. Kita ambil langsung aja, saya ambil langsung aja dari Adam. Nah, kalau Adam itu adalah jasad, perdemuannya adalah jasad dan ruh, makanya dibilang manifestasi, ciptaan Allah yang paling sempurna itu adalah Adam itu, karena penyatuan antara jasad dan ruh. Gitu loh. Nah, kita turut nih, urut. Nah, dia Adam itu adalah pertama, kita ada ini karena Adam. Awal dulu dicipta, makanya dibilang Adam itu adalah bapaknya tubuh. Kita menyatu tubuh kita semua dari Adam. Gitu loh. Baik termasuk saya, Bang Agusto, Bang Kristian. Nah, yang berjalan sampai ke sini, muncullah di kekristenan. Di kekristenan itu muncul, Tuhan itu adalah Yesus. Nah, baru kita bedah. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan yang kita maksud ini adalah maha pencipta? Kan gitu. Kita bedah. Kita bedah itu dari Bible langsung. Kan gitu. Di situ, awal muasalnya Yesus itu, Yesus itu ada, dia sebelumnya didatangi oleh malaikat Maria ini, seorang ibu yang suci didatangi sama malaikat di Lukas 1, ayat 28 sampai 38. Untuk menyampaikan kabar baik, bahwa Allah berpesan melalui malaikatnya rohul kudus itu kepada Maria, bahwa dia akan mengandung. Seperti yang disampaikan juga kepada saudaranya itu, Zakaria, istrinya Zakaria itu, dia akan mengandung selama, karena dia sudah tua, dia mengandung. Tapi ini berbeda. Kalau Zakaria dia dari hubungan intimnya, tapi Allah, Allah Tuhan itu sendiri memberikan restu, memberikan supaya dia hamil, kalau Maria berbeda. Dia tanpa hubungan seintim, tapi dia akan hamil. Dan akan diberikan namanya Yesus. Mula-mula awalnya datangnya nama Yesus itu di situ, di Lukas itu. Di Lukas 1, ayat 28, 38. Nah, baru dari mulai dia sudah mengandung, dan segala macam, dia lahir, dan segala macam itu, yang jadi problemiknya itu adalah, kenapa sampai Yesus itu menjadi sesembahan bagi orang Kristen. Satu, alasannya karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kedua, karena dia bisa mengobati orang lumpuh, orang buta, orang apapun bisa diobati. Ketiga, karena dia dari kematian bisa bangkit. Keempat, dia naik ke langit. Pertanyaannya di sini semua. Gue tanya lain, Bang. Gini, Bang. Yang gue tanya ini bukan masalah yang itu, Bang. Gue tanya ini. Yesus ini kan juga melakukan mujizat, nih. Dia juga firman, nih. Dia nabi, nih. Sekarang saya pakai narasi nabi, nih. Dia nabi. Dia nabi seutunya di dalam alkitab. Catat, ya, Bang, ya. Nabi ini sama, nih. Isa juga nabi, nih. Yang saya tanya, nih. Apakah nabi Isa itu Yesus yang adalah nabi sama dalam alkitab? Itu pertanyaan saya, Bang. Iya, makanya biar saya jelaskan, Brother. Saya tahu, apakah Yesus yang di Bible sama yang di Al-Quran itu sama? Sama aktor yang sama, kan gitu. Makanya saya jelaskan, saya tahu itu. Cuman nggak mungkin saya ambil secopot ayat, saya jelaskan sama Anda. Karena di bawah juga membutuhkan informasi yang detail. Sehingga kenapa Yesus ini harus disembah sebagai Tuhan. Kenapa? Dan kenapa dia harus diimani sebagai nabi. Kalau persoalan dia sama atau tidak, ini kan hanya perspektif aja nanti di Al-Quran tentang Nabi Isa itu dijelaskan seperti ini. Di Bible dijelaskan seperti ini. Saya tahu. Saya tahu. Kalau Anda tanya itu sama-sama. Nggak ada yang beda. Karena ibunya juga Maria. Ya. Di Al-Quran juga di Maria. Kalau di Al-Quran menjelaskan Nabi Yesus itu adalah meluruskan dari segala fitnah. Ya. Dan memuliakan Isa al-Masih itu sebagai Yesus itu sendiri dimuliakan. Kalau di Bible, tidak. Di Bible itu Yesus itu terhina sebagai nabi, sebagai Tuhan. Ya. Makanya dia sampai disalib. Nah itu dia. Kalau di Al-Quran menjelaskannya itu Nabi Isa itu Yesus itu diluruskan semua fitnah itu. Bahwa dia tidak ada. Kematian penyalipan itu tidak ada. Nah. Cuma. Kalau Anda tanya sama nggak? Sama. Nah. Sekarang saya jelaskan dulu ini supaya tidak ada kekeliruan. Kekiliruan di dalam mengimani dan mempertuhankan. Mempertuhankan gitu loh. Nah. Kenapa saya bilang Yesus itu adalah seperti tadi saudara saya Ziman. Sudah banyak tadi bernarasi bahwa beliau itu tidak layak untuk kita pertuhankan. Karena dia. Karena Yesus di dalam Bible saja. Dia masih mempertuhankan Bapak itu sendiri. Gitu loh. Nah. Seperti yang saudara saya Agus. Tanya sebenarnya Tuhan itu yang mana? Kalau di Islam itu Tuhan memang. Yang perlu kita sebenarnya kalau di Islam. Tidak ada satupun yang sampai detik ini bisa bertemu kepada Allah. Ya. Tidak ada. Saya pastikan itu. Yang perlu kita cari tahu tentang Allah itu adalah sifatnya. Ya. Sifatnya. Ya. Sifatnya lah yang kita cari tahu tentang Allah itu sendiri. Ya. Walaupun Isra'umiratnya di dalam Nabi Muhammad itu katanya berjumpa dan bertemu. Tapi secara itu ada penghalang untuk bertatap langsung kepada Allah itu. Makanya yang kita tahu tentang Allah itu yang maha segala-galanya itu adalah sifatnya. Gitu. Nah. Kita cari tahu nih. Nah. Sekarang Yesus ini layak gak dia kita pertuhankan sebagai yang maha pencipta. Ya kan? Nah. Di situ. Ternyata banyak dalil yang menyatakan. Banyak dalil yang menyatakan tentang bahwa Yesus itu sendiri di dalam Bible itu tidaklah layak. Kita pertuhankan dia sebagai yang maha pencipta. Ya. Mungkin satu persatu saya akan buat ayatnya. Ayat yang menyatakan bahwa dia diluat itu utusan adalah di Yohanes 20 ayat 17. Di Yohanes 8 ayat 54. Dicatat saja ya. Nanti kalau saya sebutkan satu persatu panjang. Di Matius 18 ayat 19. Markus 10 ayat 18. Matius 19 ayat 17. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 32. Lukas 10 ayat 21. Yohanes 17 ayat 3. Ulangan. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Nah. Ketika dia kita urut aja. Dari mudia proses lahir saja. Walaupun dia tidak bersutubuh. Tapi bukan kita jadikan dia jadi Tuhan. Itu adalah muzizat yang Allah Bapak itu. Allah itu sendiri memberikan. Menunjukkan kepada Yesus ini. Nanti supaya kita bisa kaji Yesus ini. Apakah ketika dia tidak menjadi Tuhan. Lantas kita asingkan. Tidak. Justru di dalam teman-teman. Di dalam kekristenan. Supaya tidak keliru saja. Untuk mengimani sesembahan yang tertinggi. Itu bahwa. Yang disembah harusnya itu adalah Allah Bapak itu sendiri. Yang ada di dalam Bible. Bukan Tuhan. Bukan Yesus yang menjadi manusia. Yang jadi sesembahan tertinggi. Gitu loh. Nah. Makanya yang kita tahu sih adalah. Tentang ketuhanan itu adalah sifat. Sifat itu apa dipelajari. Apa ada di ayat di Bible. Ada. Ada di ayat Bible Filipi. Di ayat Bible Filipi itu ayat 6. Yang bunyinya seperti ini. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah. Dan tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah. Adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu adalah. Apa yang dilakukan. Itu adalah sifat-sifat daripada Allah itu. Makanya kita. Makanya para pengikutnya pada saat itu harus mengikuti dia. Kenapa dia dikatakan yang jurus selamat. Karena pada konteks pada saat itu. Dia yalah yang diutus sama Allah Bapak itu. Untuk menyampaikan. Pesan kepada manusia pada saat itu. Makanya dia adalah jurus selamat. Kabar gembira untuk para Bani Israel. Dan sebagai teguran untuk Bani Israel juga. Sebagai Injil yang disampaikannya. Makanya yang kita tahu daripada Tuhan yang maafin cipta itu adalah sifatnya. Bukan wujudnya. Bukan bentuknya. Tetapi. Tetapi. Para pengikutnya pada saat itu. Kalaulah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mereka tidak akan pernah yakin bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang-orang pada saat itu memang sifatnya manusia itu harus melihat seorang yang terlihat oleh mata dan mempunyai keilmuan barulah dikatakan dia Tuhan. Makanya berbanding terbalik. Padahal Bible tersebut sudah menginformasikan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Berarti segala yang bisa dilihat oleh mata bukanlah Tuhan. Yesus itu terlihat oleh mata tidak terlihat. Mati tidak mati. Kan gitu. Berarti dia tidak bisa kita berikan gelar Tuhan kepada Yesus sebagai Tuhan yang maafin cipta. Apa yang harus kita berikan kepada dia? Dia tidak lebih daripada sekedar adalah halosur penyampai firman. Apa firman yang menjadi daging? Firman itu yang menjadi daging. Itu perumpamaan ibarat kata apa yang disampaikan di dalam perkataan daripada Yesus itu. Sebelum itu sudah disampaikan tadi sama saudara saya Jiman itu di ulangan 18 ayat 17 sampai 19. Nubuatan kepada Yesus itu sendiri dari mulai setelah Nabi Musa ke Yesus itu sendiri. Akan dibangkitkan dari tengah-tengahmu. Yang Allah itu menaruh firmannya di dalam mulutnya. Ya gitu loh. Jadi Musa Yesus itu sama. Apa yang membuat Yesus itu jadi mati terkutuk dia di dalam kayu salib? Karena dia menyatakan dirinya Tuhan. Allah gitu loh. Makanya padahal di dalam Sema Israel itu Tuhan mereka itu Allah Esa. Nah segala yang terlihat bukan Tuhan. Nah cuman karena Yesus berkata karena firman sudah menjadi daging. Apa yang dikatakannya itu adalah firman Tuhan. Berarti makanya Yesus mengkompirmasi segala yang ku ucapkan ini bukanlah berdasarkan aptas apa yang aku katakan atau aku pikirkan. Melainkan perkataan Allah Bapakku. Jadi dia hanya menyampaikanlah Tuhan itu yang kita cari itu yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Dan tidak bisa kita pikirkan bagaimana bentuk Tuhan itu dan siapa Tuhan itu. Makanya dijelaskanlah kalau di Al-Quran jelas kita mensifati. Di Bible pun barusan yang saya baca itu adalah sifatnya lah yang kita tahu bahwa benarkah Yesus ini yang sudah jadi manusia ini, yang jadi manusia ini membawa pesan-pesan langsung dari Tuhannya. Ternyata benar. Benarlah dia karena apa yang disampaikannya itu adalah benar pada saat itu. Tetapi apakah Yesus itu Injil ini adalah sudah final? Tidak. Tidak final karena ada ayat di situ menyampaikan di Matthew 24 ayat 14. Dan kabar baik tentang kerajaan Allah yang kuberitakan ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Nah, kabar baik ini akan tersebar ke segala bangsa sesudah semuanya itu akhir zaman akan datang. Makanya dibilang sekarang ini Nabi Muhammad itu adalah sebelum di ini ada pembicaraan di dalam kitab Taurat tentang siapakah umat di akhir zaman itu. Ya Allah kata Muhammad. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi, kalau dibilang final tidaklah final karena makanya di sini di Matthew 24 ayat 14 itu sudah selesai masanya Yesus itu makanya nanti akan ada umat akhir zaman. Nah, itu siapa yang membawa itu? Nah, itulah Islam itu sendiri yang dikatakan di dalam Yohanes masih terlalu banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ya, tapi nanti Allah Bapak akan mengutus roh kebenaran yang akan menceritakan tentangku. Ikutlah bersamanya. Nah, itu Yesus sendiri yang memerintahkan, yang menyampaikan pesan itu kepada murid-muridnya kalau dia akan pergi kepada Allah Bapak yang mengutusnya. Allah Bapak itu akan mengutus roh kebenaran yang menceritakan kisahku. Ketika bahasa itu kita simak yang menceritakan tidak ada lagi satu kitab atau agama yang ada isi bacaannya itu tentang Nabi Isa itu sendiri atau Yesus itu sendiri yang kecuali Al-Quran yang menyampaikan dan membenarkan dan meluruskan segala fitnaan tentang Yesus itu. Hanya satu-satunya Al-Quran. Nah, itu. Jadi, makanya di situ dari mulai lahir dia sampai mati tidak pernah Yesus itu, makanya ayat tadi yang saya katakan itu, aku tidak lebih besar daripada Bapakku. Dia bilang begitu. Baru Yesus membangkitkan orang mati itu, Allah kasih mujijat, Allah Bapak itu mengasih mujijat kepada Yesus itu. Makanya Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati, melainkan diberi kuasa untuk membangkitkan. Itu dua hal yang berbeda. Satu lagi, Yesus tidak pernah bangkit kecuali dibangkitkan dari kematian, kalau kita melihat perspek daripada Bible. Jadi, semua itu atas kehendak Bapak itu sendiri. Siapa Bapak itu? Itulah yang maha pencipta itu bukan Yesus secara objeknya. Kalaulah Yesus yang sekarang itu dokma dan doktrin harus kita sembah sebagai Tuhan, harusnya dia mampu melakukan itu semua tanpa pertolongan daripada Bapaknya sendiri. Tapi kenyataannya, Alkitab atau Bible yang sekarang itu sudah terkonfirmasi bahwa semua apa yang dilakukan itu, baik menyembuhkan, menghidupkan, dan segala macam itu adalah atas kehendak Allah Bapak itu sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Jadi, itulah rangkuman dari semua yang di Bible ini, makanya tidaklah kita ambil inti sarinya. Jelaslah kita sampaikan kepada teman-teman semua ini bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tuhan yang kita artikan itu adalah sebutan kepada yang maha penciptanya. Tapi Yesus itu tidak lebih daripada sekedar hamba atau rasul yang hanya menyampaikan pesan, menyampaikan firman daripada Allah Bapak itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dicernak. Saya juga belum selesai tadi sebenarnya. Jangan rebutan. Jangan rebutan, Kristian Agustu ini. Silakan Agustu dulu yang mau bertanya, nanti Kristian. Engkau bertanya. Oke, terima kasih. Oke, silakan Agustu. Luar biasa Bang Mariam ini. Tadi beberapa kali dia menyebutkan ala Bapak. Berarti kalau ada Bapak, berarti ada anak. Setuju. Di Bible tidak pernah disebutkan bahwa Yesus itu menciptakan dunia. Itu jelas. Karena Yesus datang bukan untuk menciptakan. Dan di situ juga Bang Mariam tadi jelas ngomong bahwa dia dibangkitkan. Oke, selain Yesus siapa lagi yang dibangkitkan di Alkitab maupun di Al-Quran. Kita semua tahu berarti hanya Yesus. Kenapa Yesus ini dibangkit? Kalau dia hanya sebagai manusia biasa. Kenapa harus dibangkitkan? Dia istimewa apa harus dibangkitkan? Apa yang istimewa dari dia? Kalau dia hanya seorang sebagai utusan. Apa istimewanya dia sehingga bahkan tadi Abang Mariam bilang dia juga tidak menghidupkan orang mati. Dia hanya dikasih kuasa. Tapi kenapa dia harus dibangkitkan? Apa kelebihan dia sehingga harus dia dibangkitkan? Bahkan Muhammad yang katanya paling sempurna, Al-Quran-nya paling sempurna di air dan paling penghujung tidak dibangkitkan. Seperti Yesus. So, apa yang menyebabkan Yesus dibangkitkan? Kalau memang dia juga sebagai orang biasa. Itu pertanyaan pertama. Silahkan dulu itu dulu. Begini, Saudaraku Agusto. Kenapa kita juga di dalam Al-Quran meyakini bahwa yang akan turun setelah Nabi Muhammad adalah Isa Al-Masih itu yang Yesus tapi bukan secara kenabian. Jadi, kenapa dia dibangkitkan? Untuk nanti meluruskan segala perkara. Satu, bahwa Islam ini benar. Muhammad ini harus benar. Kedua, meluruskan perkataannya bahwa dia tidak pernah menyampaikan kepada umatnya bahwa sembahlah aku sebagai Tuhan. Tiga, baru dia nanti ada khusus daripada Allah Bapak itu atau Allah itu sendiri mengutus untuk bemerangi Dajjal. Itu jelas di situ. Makanya dia bilang dia spesial. Makanya kalau dibilang dia manusia, ya manusia. Tapi manusia yang makanya di dalam dibilang kita Kristus Kudus itu manusia yang sudah terberkati oleh Tuhan itu sendiri. Makanya berbeda dengan kita secara fisiknya kita sama. Tetapi secara karunia, secara sifat yang diberikan sama Allah itu kita berbeda. Dia benar-benar langsung diutus sama Allah itu sendiri. Makanya kalau di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu, jadi begini, ada ayat yang menyatakan tentang Isa Al-Masih itu di surat Al-Maida. Jika engkau, jadi gini, umatnya, 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 umatnya Injil, ya pengikut Injil ini, Yesus itu memasrahkan diri, memasrahkan semua umatnya itu kepada Sang Bapak itu sendiri, kepada pencipta itu sendiri. Makanya ayatnya ada di kami di Al-Quran itu, surat Al-Maida ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa di situ? Makanya apa yang membedakan? Nabi Muhammad, junjungan kami baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau toh juga dia hanya sama penyampai firman, apa bedanya? Ada perbedaannya. Ketika Yesus itu mengatakan, memasrahkan semua, semua umatnya itu ke tangan Allah, bukan ke tangannya Allah kepada maha pencipta ini, Nabi kami, Muhammad, menyatakan, kalaulah saya sama, buat apa? Maksudnya, kalaulah nanti suatu saat umat saya, karena umat, berarti kan pengikut umat saya, masih saja nanti kamu hakimi dan masuk surga, tidak berarti surga ini buat saya. Maka Allah membalas. Makanya Allah menyampaikan firman, turunlah ayat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Zibril kepada Nabi Muhammad, berbunyi di surat Al-Ambiyah 107, kami tidak mengutusmu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi, Nabi Muhammad itu kenapa berbeda daripada Nabi-Nabi yang lain? Karena ketika nanti di akhir penghujung ini, tidak boleh ada satupun pengikut Nabi Muhammad SAW yang akan masuk neraka. Satupun. makanya hanya satu-satunya yang memberikan syafaat. Hanyalah Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi, itulah kalau abang tanya, spesialnya apa Nabi Isa itu, atau Yesus itu spesial, kenapa dibangkitkan? Karena untuk meluruskan segala perkara, dan membenarkan apa yang benar. Gitu loh. Kayak sekarang ini teman-teman saya tidak mau, misalnya kita sudah, kami, misalnya kami di Muslim, kami di Islam, kami harus menyampaikan kebenaran. Terlepas saudara-saudara saya mau atau tidak, tapi tanggung jawab kami harus menyampaikan itu kepada teman-teman, bahwa suatu saat nanti ketika kita sudah diperhadapkan kepada, dihadapan Allah, jadi kami tidak dipersalahkan lagi bahwa kami tidak menyampaikan kebenaran Al-Quran ini. Bagaimana cara kami menyampaikan Al-Quran ini? Benar atau tidak? Kami telah uji Al-Quran ini, dan bukan orang Muslim yang menguji kebenaran daripada Al-Quran ini. Melainkan orang di luar Muslim, contohnya satu Einstein, dan profesor-profesor lain, ketika mereka meneliti tentang awal terjadinya alam semesta ini, adalah ledak apa, Big Bang itu, Einstein itu ternyata Al-Quran itu sudah menginformasikan 14 abad yang lalu, bahwa terjadinya alam semesta ini antara petir dan air itu. Dan banyak lagi tentang embryo, tentang gunung-gunung yang di bawah laut, ternyata ada tiang panjangnya itu semua yang silahat diteliti, ternyata sudah ada. Makanya semua profesor-profesor yang di luar Muslim itu, langsung bersyahadat, mengucapkan, Asyadu Allah ilaha illallah, wa asyadu anda Muhammad dan Rasulullah. Karena ternyata, hasil penelitian mereka itu, sudah ada diinformasikan melalui kitab Al-Quran ini, dengan detil, dengan jelas apa yang mereka teliti sekarang. Makanya, itulah salah satu kami menyampaikan, karena apa? Kitab itu adalah, kitab Al-Quran ini adalah, kitab yang bisa menjelaskan, ya, tentang Allah itu sendiri, zatnya, asmanya, dan yang lain-lain. Dan bisa melihat hari ke depan seperti apa, apalagi hari ke belakang. Jadi, makanya kami harus menyampaikan itu kepada teman-teman semua, terlepas, terima dan tidak terima, tapi itulah kami, seorang Islam harus menyampaikan kebenaran itu, supaya nanti kami tidak diminta pertanggung jawaban, kalau kami nanti tidak menyampaikannya kepada sahabat dan teman-teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum big brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Dilanjut, Agusto. Oke, luar biasa. Ini menjadi seru jadinya. Ini pertanyaan saya, kalau... Kasih data, Agusto, sebelum Anda berlanjut, kasih data untuk yaitu Bang Mariam ini, karena mulai tadi antum Anda itu tidak menunjukkan data. Silakan. Data tentang apa itu? Kan saya menjawab yang dia tanyakan saja. Itu tersendiri, di mana apa yang dinarasikan Anda itu harus ada datanya sebetulnya itu. Bukan kita yaitu hanya ber... Yaitu hanya bernarasi saja. Sekiranya kita itu punya, yaitu tujuan, yaitu edukasi itu tersendiri. Silakan. Betul. Sekarang kan kita tidak membahas ayat ini. Saya hanya bertanya sesuai dengan penjelasannya Abang Mariam. Tapi yang Abang Mariam bilang, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan paling akhir. Betul? Silakan langsung. Langsung ditanyakan sama narasumber, yaitu Bang Mariam. Bang Mariam. Ya, ya, saudara. Ya, benar. Sangat-sangat benar sekali. Betul. Oke. Kita setuju. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir. Dan paling benar ya. Begitu kan? Bukan paling benar, tapi semua utusan dan Nabi itu benar. Cuman, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang diutus sama Allah dan kitabnya Al-Quran. Bagian daripada penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Yang dibawa sama beliau adalah makanya Islam itu adalah aturan. Aturan supaya aturan kita dalam kehidupan kita. Dan bagaimana mencontohkannya itu seperti yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW atas yang sudah diajarkan oleh para malaikat kepada beliau melalui Allah sendiri langsung yang menginformasikan. Jadi bukan yang paling benar, tidak. Semua Nabi itu, semua Rasul itu yang bersumber dari Allah itu itu benar semua. Ya, saya mengerti. Maksudnya kan tadi kan yang paling akhir menyempurnakan yang lain termasuk semua Nabi lah. Yang paling menyempurnakan. Pertanyaan saya, kenapa justru nanti pada akhir zaman yang datang itu Isa atau Yesus? Tidak Nabi Muhammad lagi. Kenapa itu? Bahwa tadi bersedangkan di awal, di narasi awal, Abang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW biasa. Dia tidak perlu dituangkan dan sebagainya. Tapi kenapa dia dibangkitkan tadi? Dia spesial apa sehingga dibaktinya. Dan kenapa dia juga yang akan datang di akhir zaman? Bukannya Muhammad. Kenapa? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan saudaraku. Kenapa? Karena sekarang ini, misalnya saudaraku Agusto ini kan sulit untuk menerima kebenaran daripada Islam itu kan? Bukan, saya sudah menerima. Saya bertanya. Kenapa bilang... Bukan, bentar. Maksud saya, maksud saya, saya jelaskan. Sekarang kan kita ada nih Islam dan paham-paham lain gitu kan? Kita sudah sampaikan kebenaran. Nah, kedatangan beliau itu banyak. Satu, dikhususkan sama Allah. Satu, menghadapi Dajjal. Ya, Dajjal. Kedua, meluruskan apa yang sudah kekeliruan yang ada. Tidak ikut. Jadi itu meluruskan. Benar, itulah nanti. Itulah nanti yang ingin dia sampaikan. Banyak lagi. Tapi pada intinya, dia turun bukan sebagai kenabiannya yang seperti diturunkan di awal. Gitu loh. Mereka meluruskan segala apa yang sekarang-sekarang ini. Misalnya teman-teman, oh tidak percaya kalau tidak Yesus itu turun yang menyatakan langsung. Saya tidak akan menjadi Islam. Walaupun kami sudah menyampaikan kebenaran di duara Al-Quran ini sendiri. Nah, itu loh. Makanya Yesus itu, Allah itu menurunkan lagi. Issal Masih itu, Issalah Issalam itu, untuk meluruskan segala nanti apa yang kekeliruan yang ada sekarang ini. Sekaligus, yang bisa satu-satunya, yang satu-satunya yang memerangi Dajjal itu, adalah beliau. Gitu loh. Oke, Kalau dari perspektif dari Al-Quran. Gitu loh, itu loh saudaraku. Oke, siap. Makanya di dalam Yohanes, sedikit. Makanya di Yohanes 17, 17 ayat 3 itu kan jelas dikatakan, inilah hidup kekal itu. Yaitu orang-orang yang dapat mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi, disitu ketika sudah ayat itu menyatakan bahwa dia adalah yang engkau utus sebagai, ya apa, Yesus Kristus yang diutus sebagai Rasul. kenapa pengikutnya malah, malah ada oknum-oknum yang menyatakan bahwa kita harus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu loh, maksudnya meluruskan seperti itu, berada. Terima kasih. Itu ayatnya. Siap. Nah, itu sudah berarti kita sepakat apa tidak? Kira-kira bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Muhammad. Kalau masalah dia derajat tinggi dan tidak tingginya itu, kita tidak bisa di situ. Kita tidak bisa ukur di situ. Cuma Allah itu memberikan semua peranan-peranan dari mulai Adam, semua Nabi-Nabinya, Nabi Ibrahim, dan segala macam. Itu ada berbeda-beda cara ininya. Nanti, kalau Bang Agustus ingin mengenal lebih detail tentang Nabi kami, Bangkinda Rasulullah SAW, ketika nanti sudah, belajar dulu. Nanti akan tahu siapa sebenarnya Bangginda Rasulullah SAW, seperti yang tadi saya sampaikan di ayat, di ayat Al-Anbiya 107, disimak ya, berada. Kami tidak mengutus Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat. Kenapa makanya dibilang bahwa Islam itu satu-satunya yang akan menginjakkan kakinya di surga adalah karena apa? nama Maginda Rasulullah SAW akan bagi seluruh rahmat bagi alam. Surga itu belum ada sekarang, tapi dia sudah rahmat bagi seluruh alam. Itulah makanya, nanti kita jelaskan, tidak di sini konteksnya kita jelaskan. Kalau masalah kita bilang, lebih tinggi, tidak begitu pengertiannya berada. Semoga saudara saya Agustus menerapkan hidayah daripada Tuhan. Terima kasih. Siap, siap. Jadi begini pertanyaan saya kan, saya kan cuma bertanya sesuai narasinya, Bang. Bahwa dialah satu-satunya, Nabi yang akan diutus pada akhir zaman. Kenapa tidak Muhammad, padahal dia punya yang paling sempurna tadi, menyempurnakan mereka yang lain. Ini kejujuran sisa. Bang Agustus, ini kita ketiga tanya, untuk itu Anda itu mempertanyakan kepada Bang. Karena itu belum menjawab pertanyaan saya tadi. Sudah dijawab, karena yaitu Nabi Muhammad itu sempurna sudah, penyempurna. Di sana tidak akan, yaitu hanya menunggu para umat-umatnya untuk memasuki surga. Sedangkan yaitu Yesus ini, belum disempurnakan. Sedangkan para umatnya itu, masih menyembah dia. Bukan kepada Tuhan yang itu tersendiri. Kepada yaitu pencipta langit dan bumi ini. Itu keputusannya, Bang. Sedikit, Raja Selamat. Jadi begini, Saudaraku Agustus, nanti Isa alaih salam itu, atau Yesus itu turun, itu nanti dia ritual di dalam beribadanya itu mengikuti syariat Islam, Saudaraku. Kalau dari perspektif dari Islam. Makanya saya bilang, panjang kalau kita bahas, kecuali Saudaraku mudah-mudahan, Allah kasih hidayah, supaya paling tidak kita sudah satu, satu prekensi saya bisa menjelaskan lebih enak gitu loh. Nah, karena terpanjang nanti. Yang paling pastinya, yang paling tepatnya, ada khusus pekerjaan yang Allah kasih kepada Nabi Isa, untuk nanti menyelesaikan, adalah pekerjaan khusus dari Allah. Ya, mungkin begitu. Ya, itu dah makanya menjadi pertanyaan disitu. Kok bisa? Nah, gitu loh. Yang jelas begini ya, Nabi Isa itu gerang, ketika ada orang yang menuhankannya. Makanya dia kembali lagi, untuk konfirmasi, aneh ini manusia, utusan dari Allah. Aneh ini bukan Tuhan. Kenapa ente menuhankan aneh? Maka, nyala kau dari hadapanku, katanya nanti itu. Enggak ikut dapat kerjaan surga. Karena aku sering menuhankan aneh. Sama Bang Mariam, atau Bang Jiwan, di DM, kalau untuk memahami. Di sini, Big Brother, mungkin Anda ingin menerima. Di sini, kalau ada yang bisa bahasa Inggris, silakan. Mungkin itu, Unti Dina, silakan. Ada yang bisa bahasa Inggris? Kalau enggak, aku aja yang bahasa Inggris.